Pemirsa pesawat CityLink tujuan Makassar terpaksa kembali ke Bandara Juanda, Surabaya karena pilot mendadak menderita sakit. Sayang, nyawa pilot tidak terselamatkan meski sempat dievakuasi ke rumah sakit. Sempat terbang sekitar 12 menit, pesawat CityLink GK307 tujuan Makassar terpaksa kembali ke Bandara Juanda karena pilot mengalami sakit. Sebelum return to the base, co-pilot meminta izin kepada petugas menara ATC Bandara Juanda untuk melakukan emergency landing. Pesawat yang mengangkut 171 orang ini sempat terbang rendah sebelum mendapat izin mendarat. Begitu mendarat, pilot langsung dievakuasi ke rumah sakit mitra keluarga Waru Sidoarjo. Namun sayang, nyawa pilot yang diketahui bernama Boy Awalia tidak tertolong. 6.22 atau 12 menit setelah take off, tower menerima request untuk emergency landing dengan reason atau alasan pilot incapacity atau pilot dalam keadaan sakit saat berada di dalam sawat. Hingga kini belum ada keterangan resmi dari pihak CityLink terkait penyebab pasti kematian pilot. Sementara seluruh penumpang kembali terbangkan ke Makassar setelah menunggu selama 4 jam dengan menggunakan pesawat pengganti. Dari Sidoarjo, Ramono Putra, INews melaporkan.